Ramalan Bintang Karena itu kebanyakan akan bertarung dengan kehidupan Keuangan lumayan Jadi gak mau kerja keblok Salah tetap kita baju berusaha Diringi dengan doa Jangan percaya dengan ramalan Anda lihat surat Lukman 34 Tidak ada seorang pun yang tahu Apa yang akan terjadi dengan dirinya besok Apa saya masih menjamin besok saya duduk disini Siapa tahu saya sudah mati Siapa tahu tetap kapal sakit Makanya jangan sombong jadi orang Pasti, pasti tidak bisa Iya, ya begitu terjawab pertanyaannya Junior Baik sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mau untuk tema kita tahayul Tahayul itu adalah reka-reka Orang yang percaya dengan tahayul dengan mitos Itu artinya syirik Percaya kepada selain Allah Kalau ada manusia Percaya dengan tahayul Cara menyembuhkannya bagaimana? Kaji agama semakin dalam Tadaburkan isi Al-Quran Asbabun nujulnya apa Sebab turunnya apa Maksudnya apa Tujuannya apa Isinya apa Amalkan dalam hidup Kemudian kita jangan percaya dengan benda-benda Misalnya ini keris bisa ini Batu ini bisa ini Itu akan menyebabkan kita Diceburkan ke dalam neraka jahannam Gara-gara kita percaya dengan tahayul Itu dia kesimpulan mama Untuk tema kita tentang tahayul Dan seperti itu